Jelang analog switch off atau ASO penghentian siaran TV analog beralih ke TV digital. Belum berdampak pada terjadinya peningkatan penjualan set-top box di toko elektronik. Dari hasil pantauan di toko elektronik sepanjang jalan Imam Bonjol Buleleng, Bali, para pemilik toko mengatakan belum ada lonjakan penjualan set-top box atau STB. Para pemilik toko juga menyampaikan beberapa bulan terakhir, mulai banyak ada warga yang menanyakan tentang fungsi set-top box. Namun untuk minat membeli masih sangat sedikit. Sedangkan untuk antena mulai ramai pembeli sejak ada stasiun TV swasta yang bersiaran UHF di Buleleng, Bali. Kalau saat ini sih belum, tapi yang nanya-nanya sih sudah ada. Yang nanya minta penjualan apa itu STB sudah ada, lalu untuk beli sih belum. Para pemilik toko juga sudah mengetahui informasi terkait rencana pemerintah akan menghentikan siaran TV analog di seluruh Indonesia dan berpindah ke siaran TV digital. Harga STB di Buleleng, Bali cukup bervariatif. Paling murah harganya Rp250.000, sedangkan untuk antena luar paling murah seharga Rp85.000. Jauh sebelum masuk, awal tahun ya sudah tahu sih informasi. Ada beberapa, ada yang sudah ngerti, sudah beli, tapi ada yang ngerti masih belum, nanti belum. Analog switch off tahap 1 akan dilakukan mulai 30 April 2022. Tahap 1 akan dilakukan di 56 wilayah termasuk Bali. Beralih ke TV digital untuk siaran yang lebih bersih, cernih dan canggih.